Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bagaimana melihat data Sentinel-1 dari ISA, dari European Space Agency. Ini adalah contoh rekod atau rekaman dari proses pengunduhan data menggunakan script Python yang diunduh dari ASF tadi. Jadi total ukuran file-nya 2,5GB dan setengah giga, jadi sekitar 3GB diunduh dalam berapa detik ya, 650-an detik lah, 10-15 menit. Ini diunduh ke folder Sentinel. Ini ada dua file, saya akan extract. Untuk file GRD, ini adalah level 1,5 kalau di Alos Pasar. Kemudian level 1, single loop kompleks. Ini level 1,1 kalau di Alos Pasar. Kita akan tunggu sampai proses ekstraksi selesai. Selanjutnya kita akan buka di Snap. Oke, untuk file GRD sudah selesai. Kita langsung saja buka di sini. Kita import, SARS sensor, kemudian Sentinel-1. Oh, saya lupa. Ada dua pilihan untuk membuka data Sentinel-1 di Snap ya. Kita bisa langsung memilih ya. Memilih zip filenya, tidak perlu memilih save-nya. Kalau kita sudah mengekstrak, kita buka foldernya, kemudian klik ini. Tapi lebih cepat ya, sepertinya tadi ya. Ekstraksi tersebut tidak perlu dilakukan. Cukup ini. Kemudian nanti di sini akan muncul. Kita bisa lihat metadata. Kemudian kita lihat ukuran pikselnya, 10x10 meter. Kemudian bandsnya ada 1 ya di sini. Jadi ini band yang ada bukan band, maaf, maaf. Jadi kalau di radar, kita mengenal polarisasi. Jadi polarisasi untuk data loss yang tadi kita unduh itu ada 2 HV dan HH. Kalau di Sentinel ada 2 VV dan VH ya. kita bisa cari untuk yang lain di ISF ini. kita bisa filter B-modenya maaf polarisasinya di sini VV atau VH dan VH sebagai contoh. Dan saya akan cari lagi saya akan unduh untuk VV dan VH ini. Dan kita akan lihat oke ini kalau dual band single loop complexnya 4,29 Giga ya. Kalau sebelumnya tadi VV hanya 2,5 Giga. Ini akan lebih lama lagi. kita akan bahas ini nanti ya. Kita lihat bedanya dimana VV dan VH. Di sementara ini kita coba mengimpor data VV di snap. Ini cukup mudah. Kemudian kita lihat tampilannya seperti apa. ini untuk GRD ya. Ini cukup lama. ukuran file-nya juga lumayan besar. kita bisa lihat di sini ukuran file-nya 920 MB ini tidak seperti data Sentinel-2 yang tidak sebesar ini. kita perlu sabar ya dalam mengolah data radar radar ya kadang-kadang kita bukan kita ya saya senang juga sih kalau komputernya lama proses bisa ditinggal tidur atau bikin kopi atau main game dulu kalau sudah deadline atau tingkat waktu ini juga repot ya. sambil menunggu sambil oke ini sudah muncul dan ini kalau kita klik pixel info di sini kita bisa lihat intensity nilainya seperti ini ini masih dalam integer ya belum dalam disable jadi kita nanti akan belajar bagaimana melakukan koreksi radiometrik ya mengkonversi dari nilai intensity menjadi backscatter value oke selanjutnya adalah level satu-satu kita import SAR sensor sentinel 1 ini slc single look kompleks proses importnya cukup cepat namun yang akan lama adalah melakukan visualisasi data kita bisa juga dengan quick look ya coba kita lihat quick look contohnya untuk yang GRD kita bisa juga lihat quick look nya kita akan lihat bedanya dimana ini quick look kita lihat beda ya disini masih banyak speckle noise kalau disini sudah dilakukan proses sehingga speckle noise yang berkurang kemudian sudah dilakukan smoothing lebih enak dilihat oke kemudian kita lihat data single kompleks itu yang digunakan untuk proses insert terdiri dari data imaginary dan real kalau kita klik intensity intensity ini data amplitude yang dibentuk dari saya juga lupa ya nah ini intensity from complex data kita bisa hovering disini mouse nya kemudian muncul intensity dari kompleks data dengan rumus yang terlihat ya rumusnya seperti itu jadi intensity ini dibentuk dari data nilai imaginary imaginary data i nya ini real ya ternyata key nya ini imaginary yang terbalik selalu terbalik saya ini adalah imaginary number ini adalah real number besok kita akan lihat apa itu imaginary number apa itu real number yang terbalik yang terbalik sempat sebagai informasi komputer yang saya gunakan ini komputer mesinnya Mac namun sistem operasinya OS maaf sistem operasinya jenuh linux turunan ubuntu 16 peringan RAM 16GB ini cukup lumayan lama dalam menampilkan data single kompleks sambil menunggu proses saya akan menyampaikan juga perangkat lunak yang umumnya digunakan juga untuk melakukan proses insert jadi selain snap kita bisa gunakan GMT SAR software ini software-nya sebenarnya cukup simple dalam melakukan instalasi saking simple-nya hanya berupa command line namun prosesnya sangat cepat dalam pengelolaan data ini ada satu fasilitas baru generate insert time series for your area interest ini sepertinya proses dilakukan di server-nya mereka nah ini sudah mulai ada tanda-tanda kemunculan ini adalah datanya tadi ya intensity kemudian kita perlu paham juga tentang data dari sentinel 1 ini yang terdiri dari beberapa swat ya yang minggu lalu sudah saya singgung sedikit tentang sebentar ini swapnya kita bisa lihat sebagai contoh yang terdiri dari kok ada muncul ya si menu-nya yang terdiri dari data yang kita gunakan ini adalah data tops ya lupa lagi saya kepanjangannya jadi terdiri dari beberapa sub swat jadi iw1 disini kalau kita pilih iw2 disini kemudian iw3 dan dalam setiap sub swat ini ada burst ada 10 burst nah ketika kita nanti melakukan proses insert kita harus memilih daerah daerah mana misalnya ini daerah semarang maka iw1 kemudian kita pilih burstnya yang mencakup wilayah kajian misalnya di kota semarang misalnya disini maka kita harus secara spesifik menentukan burst number kita bisa klik kiri kemudian geser ini geser misalnya seperti ini ini oke nah ini di burst 3 sampai 6 ini akan mencakup 1 2 3 3 4 5 6 ada 4 ya berarti ya maka proses nanti akan hanya mencakup ini dan ini penting dilakukan untuk mempercepat proses ya karena datanya besar sehingga proses akan lebih cepat ketika melakukan proses insert ini adalah contoh data tops mungkin kita bisa lihat tops itu ada help ini kepanjangannya dari sentinel tops terus tidak ada ya jadi itu saja yang bisa saya contohkan untuk data sentinel 1 ya nanti saya akan split subswitnya kemudian akan saya simpan sebagai data baru dan nanti Anda silakan unduh data tersebut jadi tidak perlu mengunduh satu sin besar ini dan sesi berikutnya saya akan perlihatkan pula polarisasi polarisasi perbedaan polarisasi dari VV dan VH yang ada di sentinel 1 terima kasih atas perhatiannya ketemu lagi di sesi berikutnya 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 terima kasih Selamat menikmati